Hai nanti video kali ini cara membuat tampilan ini gesya jam saat kita sleep HP seperti ini misalnya HP kita sedang sleep Hai nah teman-teman lihat ya Nah ini kan ada muncul jam kemudian ada muncul juga tanggal bulan dan juga persen bateri dan juga di sini ada notifikasi Nah untuk cara memunculkannya itu cukup mudah ya teman-teman ya tadi saya menggunakan HP realme 7 Pro jadi buat teman-teman yang menggunakan sejenis HP realme bisa teman-teman simak yang kemungkinan di HP kalian juga ada ya Oke untuk cara membuatnya itu kalian tekan pengaturannya teman-teman seperti ini nah setelah di bagian pengaturan di sini kalian Scroll ke bawah kemudian teman-teman tekan yang ini ya yaitu personalisasi nah akan muncul seperti ini kemudian teman-teman tekan yang di bagian atas ini ya tampilan selalu aktif Nah buat pertama yang tidak ada yang muncul seperti ini itu kalian bisa juga cek dulu pembaharuan sistem HP kalian biasanya kalau misalnya belum diperbarui mungkin ya mana tahu fitur ini belum ada gitu kan tapi setelah diperbarui baru ada gitu ya takutnya seperti itu Oke disini kalau misalnya kalian sudah ada itu kalian tekan nah ini kan seperti kita lihat di homescreen tadi ya yang pas kita slip nah disini untuk cara settingnya nah disini kan ada di bagian bawah sini nah ini kan ada tanggal baterai notifikasi lagi jangan lupa kalian aktifkan ya seperti ini nah ini kan tekan 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 nah seperti ini aktif nah kemudian kalian juga bisa tekan di bagian opsi tampilan penghemat daya nah disini kalian ada memiliki beberapa opsi ya yaitu hemat daya terjadwal setiap hari nah misalkan saya akan cuma menggunakan hemat daya jadi nanti dia sekitar beberapa saat nanti dia akan mati ya guys ya ataupun kalian juga bisa tekan setiap hari nah maka ini akan setiap hari dia terus hidup ya guys ya Nah nanti kalau misalnya baterai kalian tinggal 10% nah itu baru dia akan mati ya ataupun terjadwal lah kalau terjadwal ini tinggal kalian sesuaikan mulai jam berapa sampai jam berapa nah misalnya kayak gini mulai jam 8 pagi sampai jam 11 malam nah seperti itu ini tinggal sesuaikan prosesi menggunakan yang hemat daya ini aja ya hitung-hitung biar enggak boros bateri lah ya tapi kalau bapati HP kalian lebih awet ya bisa kalian lebih lama saja ya seperti itu nah kalau misalnya sudah jangan lupa teman-teman tekan simpan kemudian tekan kembali nah makakan nanti hasilnya itu seperti ini nah ya kayak ala-ala HP Samsung gitu ya guys ya Nah seperti itu oke kurang lebih caranya seperti ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua jika ada pertanyaan jangan lupa komen di bawah dan sampai jumpa di konten berikutnya bye bye..